Halo guys kembali lagi video kali ini kita akan mengupgrade lampu utama motor bit ini motor bit tahun 2017 motor yang kemarin saya pasangi lampu alis itu ya jadi sekarang pengen di-upgrade di bagian lampu utamanya jadi ini sebetulnya sudah diganti ke lampu LED cuman lampu LED itu kurang yang terang ya jadi makanya pengen di-upgrade lagi ke lampu yang lebih terang dan ini dia lampunya yang bakal kita pasang ke motornya jadi ini saya beli dua ya satunya nanti untuk dipasang ke motor lain jadi dalam paket pembelian lampunya ini kita dapat satu unit lampunya bersama drivernya tentunya dan untuk watt lampunya ini berapa watt ya ini di bagian kardusnya enggak ada keterangan berapa watt lampunya tapi kayaknya ini 5 10 watt ya untuk nyala lampunya jadi disini kan ada 4 LED yang mana masing-masing LED ini punya daya 5 watt kayaknya kalau saya lihat dari fisik lampunya terus ini juga kita dapat karet untuk menyesuaikan tempat lampunya nanti jadi ini kan lampunya universal bisa dipasang ke berbagai jenis motor atau mobil jadi tinggal menyesuaikan menggunakan karetnya ini ini enggak tahu apa namanya ya karetnya Oke jadi dapat karet seperti ini ada beberapa model ini cukup lumayan banyak juga ya dan untuk tegangannya ini disuplai dengan tegangan 8 volt sampai 85 volt DC jadi tegangannya harus DC untuk yang motor tegangannya masih AC kita harus ganti dulu ke tegangan DC tapi untuk motor bit yang pengen kita pasang sudah DC tegangannya ya jadi enggak perlu merubah kabel lagi oke dan ini juga kita dapat skun untuk ke dipasang ke soketnya nanti jadi nanti di bagian kabel yang di motornya ini bisa kita pasang skun ini untuk bisa disesuaikan dengan soket yang ini jadi nanti pemasangannya seperti ini ya Oke dan ini juga ada lampu alis nanti rencananya lampu alis ini mau dipasang ke motor skupi jadi saya mau pasang lampu alis lagi ke motor skupi nanti rencananya dan ini juga ada lampu remote enggak tahu ini cuman beli yang enggak tahu mau dipasang ke mana Oke jadi sekarang kita langsung aja pasang ke motornya lampunya kita bongkar dulu lampunya oke jadi ini sudah dibuka kita lepaskan lampu yang lama ya untuk diganti ke lampu yang baru jadi ini lampu yang lama dan kita pasang lampu yang baru dan untuk karetnya ini kita pakai karet yang paling kecil ini yang model seperti ini jadi kita pasang dengan cara dimasukkan terus kita putar gitu ya untuk menguncinya terus ini juga ada vernya kita kita pasang ke sana baru dipasang lampunya ya jadi cara pemasangannya seperti itu dan disampai disini ini masih ada masalah karena karet ini kan enggak bisa dipasang karetnya ini yang bawaannya karena ada head scene-nya di bagian lampu utamanya itu jadi kita harus bikinkan pelindung lain kita bikinkan rumah dan disini saya menggunakan tutup cat semprot kayak gini jadi tutup catnya itu yang bakal saya bikinkan rumah untuk rumah lampunya itu karena kalau enggak dibikinkan rumah nanti apa ya kalau hujan itu akan air itu akan mudah masuk nantinya jadi makanya kita harus dibikinkan rumah biar air itu tidak mudah masuk kita lubangin bagian sininya untuk dimasukkan ke kabelnya itu ya untuk mengeluarkan kabelnya maksudnya oke jadi seperti itu dan bisa kita pakai isolasi untuk di bagian penyambungan antara badan reflektornya itu sama rumahnya itu ya sama tutup catnya itu bisa pakai isolasi seperti ini dan ini masalahnya juga kalau kita bikinkan rumah seperti ini itu panas lampunya itu ya yang enggak mudah keluar nantinya karena enggak ada udara yang masuk jadi enggak tahu apakah ini beresiko pada lampunya yang terlalu panas atau enggak tapi nanti ini bakal saya kasih ventilasi sedikit kasih lubang sedikit jadi dikasih lubang jadi di bagian atas ini saya lubangi untuk ventilasi udara dan di bagian lubang kabelnya itu saya juga kasih isolasi saya tutup isolasi biar ya biar nggak mudah terkena air itu ya biar airnya nggak mudah masuk oke jadinya seperti ini dan di bagian lubang kecil tadi itu saya kasih tambahkan selang sedikit biar kalau ada percikan air juga nggak mudah masuk kalau ada selangnya seperti itu ya dan sekarang kita lanjut ke pemasangan kabelnya penyambungan kabel jadi ini soket yang dari motornya yang menuju ke lampu kita lepaskan tiga kabel yang ada di soket ini yaitu kabel warna putih sama kabel warna biru sama kabel warna hijau garis oran yang kita copot dari soketnya jadi ini kabel putih kita copot keluar sama kabel warna warna biru dan untuk membukanya bisa menggunakan pinset seperti ini ya terus yang kita lepas juga kabel warna hijau garis oran jadi itu tiga kabel yang dicopot adalah kabel yang menuju lampu utama yang mana ini kita copot tujuannya untuk dipasangkan skun yang tadi yang kita dapatkan dari paket pembeliannya sekun yang ini jadi kita pasang ke kabel yang sudah kita copot tadi ya jadi untuk cara pemasangannya seperti ini untuk mengenjangannya kita bisa gunakan tang ya kita jepit seperti ini oke jadi pemasangannya seperti ini untuk pemasangan skunnya ya dan lakukan hal yang sama untuk pemasang skunnya ke kedua kabel yang sudah kita lepas tadi ya kemudian kalau sudah kita pasang skunnya tadi bisa kita pasang drivernya ini jadi untuk pemasangannya ini ada di bagian pin kanan tengah dan kiri ya saya anggap seperti itu jadi untuk yang di bagian tengah itu sambungkan ke kabel warna putih yang dari soket motornya jadi sambung ke situ yang di bagian kabel putih dari soket motor sambungkan ke bagian tengah terus untuk di bagian kabel warna hijau garis oren itu kita sambungkan ke bagian kirinya kabel warna garis hijau garis oren dari motornya itu kita sambung ke bagian kiri ke driver dan ini kabel warna biru yang terakhir sambungkan ke bagian kanannya ke soket driver lampunya jadi pemasangannya seperti ini oke jadi sampai disini kita sudah selesai menyambungkannya tinggal kita pasang lampunya ini soket dari bawaan motornya kita bisa pasang kembali dan untuk di bagian soket di drivernya ini kita pasang juga ke bagian lampunya itu oke jadi sampai disini kita sudah selesai ya tinggal kita pasang kembali selamat menikmati oke dan inilah hasilnya setelah kita upgrade ini nyalanya sudah jauh lebih terang dari yang sebelumnya itu ya tapi saya nggak bisa videokan untuk kondisi di malam harinya seperti apa tingkat terang lampunya tapi ini sudah yang jelas sudah jauh lebih terang dari yang sebelumnya karena ini motornya mau segera dibawa ya makanya saya nggak bisa videokan untuk di malam harinya dan ini juga udah fungsi semua untuk lampu dekat dan lampu jauhnya oke jadi mungkin ini saja video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya video selanjutnya video selanjutnya Terima kasih.